Pemirsa Menteri Erlangga Hartarto bersama Menteri Perindustrian Agus Kumiwangkarta Sasmita berkunjung ke rumah Buya Syafi'i Ma'arif di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Pertemuan itu untuk merealisasi cita-cita bangsa yang tertuang di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Sila kelima Pancasila. Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Kumiwangkarta Sasmita dan Buya Syafi'i Ma'arif melakukan pertemuan selama kurang lebih satu jam. Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan ia memberikan pesan kepada Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto untuk merealisasi cita-cita bangsa yang tertuang di Pasal 33 UUD 1945 dan Sila kelima Pancasila. Menurutnya, dua hal itu merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 sendiri ini berisi tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Tapi diskusinya tadi panjang dan hangat diskusi itu. Terus saya enggak pernah bicara sekali semenit-semenit dengan Bapak. Dan Mengko, ada empat Mengko ini. Ini yang terakhir datang ke rumah yang lain, kemudian datang semuanya. Saya katakan tadi, Jokopana Mengko ini Pasal 33 UUD 1945. Sila kelima Pancasila. Sejak kita merdeka, itu masih menggantung di awan tinggi. Sampai hari ini. Kenapa tujuan pemerdekaan ini kan itu? Anda baca sini, ya Pasal 33.